Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pupuk Ini adalah pupuk neokristallon ya sobat Jadi ini adalah pupuk solub Jadi pupuk neokristallon ini ada beberapa macam ya sobat Ada yang berwarna merah, kuning dan juga hijau Nah yang akan kami bahas pada video kali ini adalah yang warna hijau ini Jadi disini ada tulisannya 18 18 18 plus 3 MGO plus 2 S plus TH Jadi maksud dari 18 18 18 ini adalah kandungan NPK nya Nah jadi pupuk neokristallon ini memiliki unsur hara utama yaitu NPK Dengan kandungan 18 18 18 Serta dilengkapi dengan magnesium, sulfur dan juga TH Jadi TH ini adalah unsur hara mikro ya sobat Nah pupuk neokristallon ini produksi dari saprotan utama Nah sekarang kita lihat dulu penjelasan atau detailnya yang ada dibalik dari pupuk neokristallon ini Nah disini ada keterangan komposisinya ya sobat ya Jadi unsur haranya ini Nah seperti yang sudah saya bilang tadi Disini unsur N nya 18% P nya 18% K nya 18% Serta magnesium nya 3% Sulfur nya 2% Ada boron nya juga 0,025% Ada juga molibdenum nya sebanyak 0,004% Ada tembaganya 0,01% Besi nya 0,07% Mangannya 0,04% Dan juga ada zinc nya 0,025% Nah jadi ini adalah unsur hara mikro nya sobat ya atau TE nya Jadi unsur hara mikro itu adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman tapi dalam jumlah sedikit Nah sekarang kita lihat dulu penjelasan yang tertera pada kemasan ya sobat ya Nah jadi formulasi hijau ini sangat cocok untuk pertumbuhan awal tanaman Sebagai sumber hara makro yang seimbang Dilengkapi dengan magnesium, sulfur, dan unsur hara mikro yang lengkap Nah jadi kandungan NPK nya itu seimbang ya sobat ya 18, 18, 18 tadi Dan juga dilengkapi dengan unsur hara mikro lainnya Nah disini ada keterangannya Dosis anjuran pemakaian Disarankan penggunaan dengan cara semprot Dengan melarutkan 10-15 gram dalam 10 liter air Nah jadi dosisnya itu 1-1,5 gram per liter air ya sobat Nah kemudian apabila menggunakan tangki semprot 17 liter cukup dengan takaran 1-2 sendok makan Kemudian untuk aplikasinya itu semprotkan larutan tersebut ke seluruh bagian daun dan batang tanaman Mulai umur 7 hari setelah tanam pada masa vegetatif sampai dengan masa pembungaan Dengan interval penyemprotan 7 hari sekali Nah jadi intervalnya itu setiap seminggu sekali ya sobat ya Dengan dosis 1-1,5 gram per liter air Nah disini juga ada keterangan keunggulan dan manfaat dari pupuk neokristalon ini Jadi neokristalon ini dibuat dari bahan yang terpilih Dan sangat mudah larut dalam air Sehingga cepat terserap oleh tanaman melalui pori-pori daun Sehingga memaksimalkan pertumbuhan awal tanaman Serta menjaga kesimbangan hara tanaman Pada fase vegetatif maupun fase generatif Nah disini juga ada rekomendasi untuk beberapa tanaman ya sobat ya Jadi untuk tanaman padi itu dari masa persemayan dan umur 7 hari setelah tanam sampai menjelang bunga Kemudian untuk tanaman jagung, kedelai, kacang panjang, kacang hijau Umur 7 hari setelah tanam sampai dengan menjelang pembungaan Kemudian untuk sawi selada kubis pada awal pertumbuhan tanaman Dan juga pada bawang merah, kentang, semangka Pada fase vegetatif sampai pembentukan umbi Kemudian untuk melon, timun, tomat, cabai, dan terong Umur 7 hari setelah tanam sampai dengan menjelang pembungaan Kemudian untuk bunga potong, tanaman hias Pada masa pembibitan dan setelah pindah tanam Dan untuk pembibitan tanaman perkebunan Saat pembibitan sampai menjelang pindah tanam Nah jadi untuk tanaman hias juga bisa ya sobat ya Nah jadi untuk pupuk neokristalon yang hijau ini Lebih cocok untuk fase vegetatif ya sobat Atau fase pertumbuhan Selain untuk tanaman sayur dan buah Bisa juga untuk tanaman hias Nah sekarang kita coba buka ya sobat ya Seperti apa pupuk neokristalon hijau ini Nah jadi dia bentuknya seperti ini Berwarna hijau dengan bentuk kristal atau serbuk seperti ini ya sobat Dan ini sangat mudah larut dalam air Dan bagi sobat yang sedang mencari pupuk untuk fase vegetatif atau fase pertumbuhan Mungkin bisa menggunakan pupuk neokristalon yang warna hijau ini ya sobat Karena kandungannya yang sudah sangat lengkap Dilengkapi dengan magnesium, sulfur dan juga unsur haram mikro lainnya Nah jika sobat ingin membeli pupuk neokristalon ini Mungkin bisa mencarinya di toko-toko pertanian terdekat Atau bisa membelinya secara online di Tokopedia, Bukalapak ataupun Shopee Atau sobat bisa langsung mengunjungi link yang ada di deskripsi video ini Nanti akan coba kami lampirkan Nah sekian dulu untuk video tentang pupuk neokristalon hijau ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh